Terima kasih. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan saja apa yang sudah disampaikan secara sistematis dan akademis dari Prof. Hikmanto dan secara empiris tadi oleh Pak Duta Besar Indron Kotan itu sudah melengkapi itu semua. Jadi informasi mengenai terjadinya invasi Rusia ke Ukraina ini sudah kita pahami bersama. Yang ingin saya sampaikan ini pengalaman saja dan penglihatan serta perasaan saya yang bertugas selama 4 tahun, 6 bulan, 9 hari berada di Ukraina. Ukraina itu penduduk yang tidak lebih dari 45 juta, tidak ada data statistik yang akurat tentang berapa jumlah penduduk yang masih menetap di Ukraina, kisarannya antara 43,5 sampai 45 juta saja. Luas wilayahnya sekitar 500 ribuan kilometer persegi saja. Lalu kemudian gross domestic productnya itu sekitar paling tinggi juga 10% daripada GDP Indonesia yang sudah mencapai 1,1 triliun USD. Ukraina kisaran 100-an saja, lalu Ukraina juga bukan merupakan satu kekuatan negara ekonomi besar dunia, apalagi sampai masuk di G20, mungkin di G70 juga belum tentu masuk ada Ukraina. Dan Ukraina ini kalau dibandingkan dengan Rusia yang penduduknya 150-an juta, lalu kemudian memiliki cadangan sumber daya energi yang sangat besar, termasuk juga pemasok 40% gas alam cairnya ke Eropa, lalu kemudian dengan luas wilayahnya 17.250.000 km persegi, secara logis, apakah Ukraina ini menjadi sebuah ancaman bagi negara lain? Dia tidak punya senjata nuklir, dia juga bukan negara yang melakukan ekspansi, dan Ukraina ini saya meyakini sebagai sebuah negara yang sangat peaceful dari mulai presidennya sampai dengan masyarakatnya, memiliki hospitality, memiliki rasa toleransi yang relatif hampir sama, sebagaimana yang berlangsung di negara-negara timur seperti Indonesia. Mereka adalah masyarakat yang sangat ramah, saya tidak pernah mendengar adanya berita rasis di Ukraina, bahkan masyarakat Indonesia sangat nyaman untuk tinggal di Ukraina. Ada yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun di sana, bahkan aktivitas kegiatan ekonomi bisnis dan perdagangan Indonesia dengan Ukraina memberikan tren yang senantiasa meningkat dari mulai tahun 2016 sebelum saya masuk, sampai dengan saya kembali 2021, dari 721 miliar USD, nilai perdagangannya menjadi 1,3 miliar USD, yang tadinya tidak ada outbound investment, sekarang sudah ada 4 perusahaan Indonesia investasi di Ukraina, dan jumlah kunjungan official visit yang pada periode sebelumnya tidak lebih dari 10 kunjungan, di periode 5 tahun terakhir ini official visitnya lebih dari 50 kunjungan, jumlah anggota parlemen yang di periode sebelumnya tidak mencapai 10 orang yang mengunjungi Ukraina, di 5 tahun terakhir ini tidak kurang dari 360 anggota parlemen Indonesia mengunjungi Ukraina, itu membuktikan bahwa masyarakat Ukraina itu memiliki hospitability yang sangat tinggi, dan sebagai sebuah negara yang gampang dan nyaman. Prof, kalau dilihat yang mengungsi hari ini, saya lihat angkanya bisa hampir 1 juta orang, jadi kelihatannya pilihan logis buat menduduk Ukraina, karena tadi Prof sudah sebutkan juga secara GDP kecil, apalagi alutista pasti sangat terbatas, mereka lebih memilih untuk pindah atau mengungsi di Polandia dan sebagainya, apa sebenarnya, apa istilahnya, apakah hubungan Ukraina dengan negara tetangganya cukup baik ya Prof, sehingga kemudian ini bisa menjadi salah satu opsi, solusi buat rakyat di sana? Ukraina memiliki hubungan yang sangat baik dengan siapapun, sebenarnya termasuk juga dengan Rusia, namun Rusia menganggap bahwa Ukraina ini masih dalam bagian dari kebesaran imperium sejarah masa lalunya, itu yang menjadi spekulasi cara pandang banyak orang melihat tindakan Vladimir Putin yang saat ini menabrak seluruh rambu-rambu yang tadi dikemukakan oleh Prof. Ikmahanto Juwana tadi, jadi kalau dilihat dari sejarahnya, Ukraina ini dari dulu memang ingin merdeka dari Rusia, pada saat imperium besar, sampai dinasti Rumanov yang terakhir, sampai Nikolas yang keempat, dia memang ingin lepas, dan ketika terjadi revolusi Bolshevik, sebelum para pendiri negara Uni Soviet itu mengumumkan federasi USSR, Ukraina lebih dahulu mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka pada bulan Januari atau Februari 1917, dan kemudian dia dipaksa oleh kekuatan-kekuatan revolusi Bolshevik bersama Belarus dan Rusia untuk mendeklarasikan USSR yang bertahan sampai dengan tahun 1990 setelah Glasnot dan Perestroika dan Uni Soviet membuarkan diri. Dan ketiga negara itu juga yang kemudian membuarkan Uni Soviet. Dan di dalam kurun waktu itu, dari mulai Stalin, maaf, dari mulai Lenin berkuasa hingga tahun 1924, lalu kemudian Stalin berkuasa dari tahun 2024 sampai dengan tahun 1954, lalu kemudian Rusev berkuasa dari tahun 1954 sampai tahun 1964, digantikan lagi oleh Brezhnev dan seterusnya, dia selalu ingin merdeka. Pada peristiwa Holodomor tahun 1941 sampai 1945, Stalin itu merampas hak-hak hidup masyarakat Ukraina yang korbannya jutaan. Kalau di kita sih tanam paksa, dia sudah membrotak ingin merdeka. Baik, tapi kan ada klaim dari pihak Rusia, Prof, bahwa ada satu daerah minoritas ya, di mana mayoritasnya adalah bangsa suku Rusia, di Donetsk dan di Lonsk, itu yang sejak tahun 2014 mereka mengalami penindasan, bahkan ada yang mengatakan genosida di situ. Apakah ini juga satu fenomena yang sebenarnya terjadi? Itu propaganda Rusia yang tidak berdasarkan data-data empiris. Di sana ada Organisation for Security and Cooperation of Bureau. Ada 14 kesepakatan perjanjian Ming-1 dan Ming-2. Ada ratusan LSM dan UNHCR yang beroperasi di Ukraina sejak tahun 2014. Para duta besar negara-negara sahabat, termasuk saya dan dubes-ubes negara ASEAN, serta banyak sekali dubes-ubes dari negara lain, itu sudah mengunjungi wilayah tersebut. Gerakan separatisme itu muncul akibat tumbangnya Presiden Viktor Yanukovic yang secara sepihak membatalkan hasil referendum rakyat Ukraina pada tahun 2013 yang hasilnya 80% lebih rakyat Ukraina menginginkan bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, bukan dengan European Economic Community. Dan Viktor Yanukovic, Presiden keempat Ukraina itu, adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dia batalkan itu, rakyatnya marah, terjadilah revolusi Medan. Tahun 2014, pada bulan Januari, Viktor Yanukovic membantai lebih dari 100 orang demonstran damai yang mengakibatkan keesokan harinya ratusan ribu orang berkumpul dan mencari Presiden dan mencari polisi. Polisinya lari langgang, Presidennya kabur ke Moskow sampai hari ini. Lalu dilakukanlah pemilu. Pada saat Ukraina sedang melakukan konsolidasi demokrasi memilih Presiden yang kelima, Crimea dicaplok. Lalu kemudian basis konstituen Presiden Viktor Yanukovic di wilayah region Donbass, yaitu kawasan Luhang dan Donetsk, itu memberontak mengatakan bahwa penumbangan Viktor Yanukovic itu adalah ilegal. Mereka mengumumkan, memisahkan diri dari Ukraina. Ketika konsolidasi power Presiden kelima, Petro Porosenko selesai di bulan Mei, konsolidasi pasukan milikar itu bisa dilakukan, mereka tentu satu wilayah di dalam wilayah kedaulatan satu negeri, menyatakan separatisme, kira-kira kalau di Indonesia dulu, Aceh Merdeka diapakan? Papua Merdeka diapakan? Papua Merdeka diapakan? Yang terjadi di wilayah Eastern itu, pasukan Ukraina menurut saya sih sangat santun, memperlakukannya sangat santun. Justru OSCE dan negara-negara Eropa lainnya menenggarai adanya bukti-bukti keterlibatan pasukan Rusia dalam gerakan separatisme. Itu yang selalu diminta oleh Ukraina untuk tidak terucamu. Dan apapun yang dilakukan oleh Rusia menginvasi Ukraina ini tidak dibenarkan dari nalar politik, dari nilai-nilai peradaban, dari akal sehat, dan itu tentu harus kita tentang. Sekarang Prof, kalau dalam konteks Indonesia, itu kan setidaknya kita tidak bisa membiarkan bloodshed ya, pertumpahan darah itu terjadi terus. Apa proposalnya yang Prof sampaikan buat Indonesia ini? Supaya ini segera berhenti dengan catatan tadi Prof, sudah ada disfungsional lembaga PBB kita. Saya menyarankan langsung kepada Ibu Menteri Luar Negeri dan juga rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setidak-tidaknya Indonesia bereaksi bahwa tindakan menginvasi satu negara, apapun alasannya, apakah alasannya tidak suka Ukraina mendapatkan, maaf ya, Ukraina belum menjadi anggota NATO, baru daftar. Baru daftar. Belum tentu juga diserima dan belum tentu juga menjadi anggota benaran. Karena ketiga puluh anggota NATO termasuk diantaranya Turki dan Amerika Serikat dan negara-negara lain, Bungaria, Rumania, mereka tentu akan mengkalkulasi walaupun saya melihat sudah ada enam negara sponsor seperti negara-negara Baltik yang menyetujui masuknya Ukraina menjadi NATO. Tapi dalam proses ini semua akan berhitung untuk itu. Nah, apapun alasannya, tentu tidak dibenarkan. Dan pemerintah Indonesia ada tadi empat poin yang sudah disampaikan oleh Prof. Manto, juga setidaknya sudah bereaksi untuk itu. Namun memang dari pihak Ukraina dan negara-negara sahabat Ukraina menginginkan satu reaksi yang lebih tegas bahwa agresi militer, invasi militer seperti itu betul-betul melanggar nilai-nilai perdamaian dunia dan melanggar United Nations Charter. Dan tidak hanya sekedar itu yang harus kita lakukan yaitu implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagai negara dengan portofolio saat ini pemimpin G20. G20 itu bagaimana perangnya sejauh mana pengaruhnya mungkin nanti saya minta juga pencerahan dari Pak Duta Besar Bimron kira-kira dengan kita menjadi presiden G20 itu ada nggak sih pengaruhnya secara pressing diplomacy dalam situasi seperti ini. Lalu kita juga yang kedua punya portofolio sebagai negara pemimpin ASEAN sebagaimana di Eropa kalau ada masalah masyarakat ekonomi Eropa itu para pemimpin-pemimpinnya satu kali 24 jam bisa berkumpul di Brussels. Mereka membicarakan itu. Apakah sebagai pemimpin negara-negara ASEAN Indonesia juga bisa membicarakan ini menjadi sebuah suara ASEAN dengan back-to-face ASEAN way untuk menyelesaikan dua itu. Lalu kemudian yang ketiga Indonesia ini memiliki jarak diplomasi yang sama dengan Rusia maupun Ukraina karena kedua negara ini relatif baru dikenal dalam konteks dunia modern setelah kedua-duanya membuarkan diri dari Uni Soviet. Jadi kita sebetulnya tidak memiliki ketergantungan kepada Rusia maupun ketergantungan pada Ukraina ketika salah satu dari keduanya melanggar-langgar nilai-nilai universalisme dan hukum-hukum internasional Indonesia harus mengatakan bahwa ada yang salah dan itu harus diperbaiki. Kalau keduanya meragukan kekuatan-kekuatan di luar itu di dalam menjebatani mereka maka kita juga bisa mengambil peran yang cukup penting walaupun mungkin tadi ada keraguan berfungsinya institusi-institusi internasional dan sebagainya tetapi jangan salah amanat konstitusi kita mengatakan bahwa kenapa kita merdeka kenapa kita membentuk pemerintahan karena kita ingin menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian yang adil dan kemanusiaan keadilan dan kemanusiaan jadi peran itu bisa kita lakukan kalau dikalkulasi secara ekonomi nggak seberapa besar itu hubungan dagang kita dengan Rusia juga yang penduduknya besar wilayahnya besar cuma 2,7 miliar USD separuhnya Ukraina yang sangat kecil itu dalam perspektif geografis dan ekonomi globalnya kalau dilihat dari kepentingan politik dengan Rusia punya kepentingan politik apa sih sebetulnya kita dengan Rusia lebih besar kepentingan politik kita itu dengan Amerika lebih besar jauh dengan Inggris atau dengan Cina tapi kalau kita menghubungkan efek-efek geostrategis lainnya ya kita tentu memperhitungkan aliansi antara Rusia dengan Cina tapi kan kita ini bebas saya mendapatkan 69 halaman dampak ekonomi terjadinya invasi Rusia ini pada Indonesia yang kesimpulannya saya baca itu bisa dikatakan nggak ada dampak dalam jangka pedas tapi jangan lupa dengan ditutupnya Odessa itu akan berdampak terhadap 90% kelapa sawit kita yang menjadi andalan defisa nasional berarti terhambat masuk Ukraina terhambat juga masuk Eropa juga terhambat juga ke Rusia wilayah udara transportasi udara Rusia ini di bagian belan dunia sudah mulai dibatasi di mana kemana jadi kita punya peran kita punya peran untuk itu dan kalau pernyataan kementerian luar negeri yang sudah dikeluarkan itu kurang menggigit tanda kutip karena bahasa diplomasi mungkin sedikit berbeda dengan bahasa akademisi apalagi dengan bahasa politisi yang gamlang kalau Mutia Hafid Prof. Imran itu sudah terang-benderang itu bahasanya ya condemn to the invasion and aggression of Russia tidak jelas tapi kalau bahasa diplomasi kan mesti tapi bukan karena Mbak Mutia sama Bang Yudi satu partai kan Bang ya kita mencoba mempengaruhi semua orang yay 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 selamat menikmati